Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang produk Philips lagi, tapi yang khusus fog lamp. Soalnya yang fog lamp ini cukup banyak ya, yang bingung ya, karena sama-sama H11, tapi ada yang fog, ada yang tipe headlamp. Oke, jadi saya jelasin ya, intinya kalau yang tulisannya fog, ya dia khusus buat fog lamp. Memang kalau dipasang-pasangin, karena H8, H11, dan H16 itu soketnya itu sama precis, tidak ada beda. Cuman kalau mau ditukar-tukar sih bisa, cuman kita tidak rekomendasikan. Soalnya pasti Philips juga ada alasan dong, kenapa dia bikin satu khusus buat fog lamp, satu lagi khusus buat headlamp. Kalau ditukar-tukar ya tidak sesuai lah dengan fungsinya dia. Oke, jadi hari ini kita khusus ngomongin yang fog lamp. Oke, nanti kita juga bakal kasih lihat juga hasil perbandingan cahayanya dibandingin dari halogen ke ulti non-essential ke yang fog. Yang ekstrim nanti untuk lain kali deh kita ngomongin. Oke, kita mulai. Kalau yang ini, ulti non-essential generasi kedua, ya, intinya sih dia sama precis ya, kayak yang tipe lain ya. Dia juga 24 Watt, bisa 12-24 Volt, ya. Dia juga up to 6500. Ini halogen ini LED, ya, juga sama-sama dibikin oleh LumiLads. Oke, itu simple aja. Kalau yang ini, ini tuh ulti non-series, ya. Dia tetap pakai chip 6000K, 160% lebih terang dan dia ada driver-nya di dalam sini, di dalam PCB board-nya. Dia juga khusus buat ini, khusus buat fog lamp, ya. Ini ya, khusus buat fog lamp. Dia tapi lebih kurang dikit, ya. Up to 6000K dan lifetime-nya lebih jauh dibanding yang ulti non-essential. Oke, ini cuma gini aja sih ya. Dia sih sama precis ya, bentuknya. Kayak yang H11HL atau HB3 itu sama precis, itu bentuk ini semua. Cuma beda di soket dan beda fungsinya. Oh ya, sama dia cuma 10 Watt-nya ini. Karena dia nggak pakai fan, dia pakai airflux. Jadi lebih sedikit moving part-nya. Kalau yang ini tuh dia ada fan-nya, jadi perlu pakai dinamo. Jadi Watt-nya lebih tinggi dikit. Oke. Jadi ini barangnya. Ini yang ulti non-essential. Ini yang ulti non-series. Ini perbandingannya buat yang halogen. Oke, sekilas ya. Ini dari besi. Yang ini namanya airflux, ya. Ini tipe pendinginnya. Kalau pendinginnya si ulti non-essential ini kan kipas. Ini dia, ini kita ngomongnya ini tuh aktif. Ini kita ngomongnya tuh pasif. Karena ini nggak ada kipas. Oke, kalau yang halogen nggak ada pendingin sama sekali. Oke. Tapi ini build materialnya lebih bagus yang ulti non ya. Dia dari besi. Kalau ini tuh plastik. Ya. Plastik, tapi dia pakai kipas. Kenapa dia Watt-nya lebih tinggi? Karena dia ada kipas. Jadi Watt-nya perlu lebih tinggi. Jadi nyalain kipas dulu. Baru nyalain si PCBBot. Oke. Eits, copot. Oke, ini juga pas nih copot. Jadi bisa saya jelasin juga. Jadi ini bisa di-stell ya. Oke. Jadi kalau memang mau dicopot ya tinggal diputer aja ininya. Soalnya kita masang LED itu mesti lurus ya. Nggak boleh tidur. Ya. Sudah, jadi deh. Jadi kalau mau misalnya dipasang nih. Ya. Mau diputer tinggal diputer aja ininya. Oke. Kalau mau ini dicopot dulu juga boleh. Jadi pasang ini dulu baru ini masukin biar pas. Ya. Oke. Hari ini kita mau pakai ini ya contohnya. Kita ada satu batok fog lamp ya. Dari mobil CX5 yang sebelum facelift. Ini orinya dia bawaan. Ini kaca ini. Bener-bener ini merek. Merek apa sih? Merek Koyto ya. Ya. Oke. Jadi gini. Kalau cara masangnya. Coba kita pakai contohnya yang ini ya. Ini kalau kelihatan kan ada tiga nih. Dia punya kancingnya ya. Tapi ada satu yang lebih lebar. Jadi kita tinggal cocokin aja. Kita lihat ini. Yang paling lebar yang mana. Oke. Terus tinggal kita masukin. Tinggal cari ini. Posisi knocknya ya. Yang pasnya. Eits. Belum pas. Eits. Masih belum. Nah. Oke. Jadi deh. Ya. Tapi. Ini kan posisi dia kan gini. Ya. Tapi kalau kelihatan tuh. Cipnya tuh masih dalam keadaan tidur. Kita putar aja ini dari belakang. Eh. Kembalik. Oke. Jadi kita jadi putar. Ya. Kelihatan nggak? Dia jadi berdiri. Nah. Ini tinggal diputar aja. Oke. Sama kasusnya kayak si yang Uti non-series ini. Oke. Jadi. Oke. Sekarang. Kita ngomong. Jadi. Apa bedanya yang fork sama yang headlamp. Oke. Kita ngomongin dulu. Ini tiga. Lagi-lagi ini. Posisinya juga presisi ya. Di antara ini tiga. Jadi posisi si chip. Dan si tiang ini. Semuanya sama percis. Tapi. Apa sih yang ngebuat beda. Padahal kan sama-sama H11 gitu. Soalnya banyak yang nanya. Bang itu sama-sama H11. Kenapa satu waktunya lebih gede. Satu waktunya lebih kecil. Itu. Jadi. Apa sih bedanya? Oke. Nih. Kembali kita gambarin. Oke. Jadi kalau. Ngomong ini jalan ya. Ini jalan. Ya. Ini ya. Jalan ya. Oke. Jadi ini mobil. Misalnya anggap kamu di tengah ya. Ya. Ini mobil. Nah ini kan lampunya disini. Oke. Jadi kalau yang headlamp. Itu fungsinya tuh. Dia nembaknya jauh. Oke. Jadi kita ngomong dia pakai reflektor lah. Kita ngomong paling gampang tuh. Inovar ribbon dari reflektor. Yang tipe G. Dia kalau reflektor. Dia kasih hotpotnya jauh. Nah ini hotpot gede. Kecil. 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 Oke. Jadi ngomongin. Ya. Kalau yang headlamp. Headlamp kan di bawah. Di depan bumper. Betul? Jadi fungsinya. Yang tipe fog ini. Oke. Dia tuh cuma. Mengisi kekosongan di daerah sini. Karena hotpot itu. Ya. Sinarnya tuh cuma sampai sini. Ya. Kita ngomong jaraknya 5 meter lah. 2 meter. 5 meter sini tuh kosong. Kalau yang halogen. Itu cuma. Cuma bisa. Ya dikit lah dia sampai sini. Gitu loh. Kalau yang fog lamp. Dia tuh lebih jauh nembaknya. Tapi. Dia nggak sejauh sih. Yang headlamp. Dia nembaknya. Lebih menyebar ke samping. Nih ya. Kita ngomongin di bawah nih. Hotspot. Hotspot. Nah. Jadi kalau kamu pakai semuanya fillip. Atas dan bawah. Terus yang sesuai ya. Atau spesifikasi. Yang atas kamu kasih headlamp. Yang bawah kamu kasih fog lamp. Itu. Dia jadi gini. Jadi kalau lagi jalan gitu. Kesannya jalan itu full. Full kamu nginarin semuanya. Nah. Ini gunanya. Memang ini bentuknya ini tuh mirip banget. Beneran luar biasa mirip ya. Kayak. Yang tipe headlampnya ya. Cuman. Kita pernah nanya. Apa sih bedanya. Kok satu dibedain gitu kan. Soalnya kalau brand-brand lain kan. Pokoknya dia kan gak mau tau. Pokoknya khas belas ya khas belas gitu. Tapi kalau yang ini kok dibedain. Nah. Kita dijelasin. Ternyata. Setelah kalau kita pasangin. Ke dalam fog lamp. Batoknya. Itu. Sengaja dibikin sama dia. Di desain. Supaya beam patternnya itu menyerupai dia. Dan. Setelah kita cek. Ya. Kalau pakein. Yang. Contohnya ya. Brand lain. Tapi halogen. Itu beam patternnya tuh gak bisa dapet. Kayak dia gitu loh. Jadi kita tuh mengejar beam patternnya sama kayak dia. Cuman lebih ganas dengan menggunakan bolam LED. Gitu. Jadi gak usah rubah apapun. Cuman sekedar beli bolam Philip. Pasangin. Yang fog lamp ya. Pasangin. Setel. Itu langsung dapet beam patternnya. Sama seperti halogen. Tapi lebih terang. Nah. Nanti kita. Buktikan. Dengan pake. Batok fog lampnya ini. Kita pasangin. Ini. Dan yang ini. Biar kamu bisa liat. Oh. Beam patternnya tuh sama. Ya. Tapi kita juga sekalian ngomongin. Ini berdua. Perbedaan warnanya gimana gitu loh. Karena bedanya tipis sih. Menurut saya gitu loh. Nah. Oke. Nanti kamu bisa liat. Oke. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi kita pake. Komparasinya. Pake yang ini dulu. Yang. H11 biasa. Ya. Kita masukin ke. Project. Sorry. Reflektor. Fog lamp. Bawanya CX5. Bisa diliat ya. Itu. Hasil cahanya. Dia tetap lurus. Oke. Sekarang kita bandingin. Sama kalau pake yang. G2 ulti non essential. Oke. Jadi kita. Coba bandingin ya. Sama kalau kita pasangin pake yang. G2 ulti non essential. Bisa diliat. Ini yang ulti non essential. Ya. Ini yang. Halogen biasa. Bisa diliat. Beam patternnya. Dia lurus. Ya. Ini juga lurus. Ya. Jadi. Dia tuh tetap ngikutin beam patternnya. Si halogen ini. Tapi. Perbedaannya dia lebih terang. Hotspotnya. Lebih dapet. Oke. Nah. Ini ya. Kita pasangin di. Projector. Sorry di reflektor. Ini juga di reflektor. Oke. Oke. Jadi ini perbandingannya. Ini yang. Lebih putih ini. Ya. Bisa diliat. Ini full white ya. Ini tuh G2 ulti non essential. Kalau yang bawah ini. Dia yang ulti non series. Warnanya lebih. Hmm. Gimana ya. Lebih kekuningan dikit. Ya. Bisa diliat. Tapi hotspotnya yang si. G2 ulti non ini. Lebih tebel. Ya. Tapi. Sama-sama lurus. Ya. Kiri kanan. Bisa diliat. Segaris tetap. Udah segaris. Ya. Ini juga segaris. Jadi. Satu juga selera. Dua juga. Terlalu kebutuhan sih. Tapi kalau mau buat hujan. Yang ini lebih bagus. Nih yang ulti non ini. Yang lebih kuning. Ya. Bisa diliat kan. Tuh. Dia punya hotspotnya. Yang ulti non lebih tebel. Tapi yang atas ini. Keduanya kan. Khusus tipe fog juga. Jadi memang didesain tuh. Buat lebar gitu. Ya. Lihat. Oke. Oke. Jadi. Setelah kalian lihat yang tadi. Kalian bisa lihat kan. Pasti sorotin ke tembok. Itu beam patternnya tuh gini. Dengan. Ini hotspot yang gede. Ini hotspot yang kecil. Oke. Jadi. Apa yang ngebuat. Kamu tuh harus pakai. Khusus tipe fog lamp. Seperti yang tadi udah kita demonstrasikan. Ada. Oke. Kita ngomong ini. Tembok ya. Perhatiin gak. Di video tadi. Di bawah ini. Ya. Itu. Gak ada cahaya. Kalau bisa ngebar ke bawah. Dia juga bisa ngebar ke atas. Itu ciri-ciri fog lamp yang kurang bagus. Jadi. Bikin glare. Atau bikin silau. Jadi. Kalau yang ini. Tadi kita lihat yang kuning kan. Itu kan bagus tuh. Kita lihat ini dua. Juga dia menyerupai juga. Gitu. Dia menyerupai. Yang beam patternnya dia. Jadi gak bakal ada cerita dimana tuh. Aduh silau nih. Gitu. Kalau semua LED. Mau yang murah. Mau yang mahal. Ya. Kalau kita lihat dari depan. Itu semuanya tuh pasti terang. Pasti terang. Cuman. Yang ngebedain itu. Kalau sebagai kita. Sebagai pengemudi. Kita ngeliatnya gimana. Gitu. Kalau fog lamp kan dia nyorotnya ke bawah. Jadi kalau dilihat dari depan. Ya semua sebenarnya jujur aja. Mirip-mirip aja gitu loh. Cuman. Geler apa enggak gitu. Apalagi kalau bagi pengguna sedan. Itu lebih berasa lagi. Kalau pakai fog lamp LED. Yang Philips ya. Gitu. Cuman kadang-kadang tuh kita ngomong. Kalau lagi dua arah gitu loh. Kalau yang. Pasang LED-nya sembarangan. Atau dia brand yang gak jelas gitu kan. Dia itu. Glare-nya tuh kemana-mana gitu. Jadi di luar garis. Ini dan ini. Ini semuanya tuh. Ini glare point gitu. Kalau ini kan ke bawah ke jalan. Ya oke lah gitu loh. Kalau yang atas kan. Langsung nyorot ke mata orang gitu. Nah ini. Ini yang kita tidak mau. Yang di atasnya. Kita mau cuman dari sini. Nah dari sini. Karena ini yang bener-bener bakal ngebantu kita buat ngeliat jalan. Gitu. Oke. Videonya sampai sini aja. Semoga dengan review kita kali ini bisa cukup jelasin ya. Apa bedanya fog. Kenapa bisa dibedain sama hanya headlamp. Oke. Thank you. Terima kasih telah menonton.